Selamat datang kembali di Channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulah cerita film India lagi berjudul Nanga Elam Apavi Apadi. Nanga Elam Apavi Apadi adalah sebuah film India komedi drama romantis yang dirilis tahun 2014. Disutraderai oleh Nagesuara Redi dan dibintangi Machu Wisnu dan Hansika Motwani. Sebelum dilanjutkan saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like dan tinggalkan komentarnya. Bagi teman-teman yang ingin merekwis film dapat ditinggalkan di kolom komentar. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang menyamar dan terpaksa harus melakukan ritual semua agama. Demi menyatukan ibu dan pamannya dan telah terpisah karena ibunya kawin tanpa persetujuan pamannya dan berpindah agama. Karena itu pamannya marah dan telah menyangkal ibunya. Dia masuk ke rumah pamannya berpura-pura menjadi pendeta Hindu dan melakukan semua ritual agama Hindu. Serta mencari cara untuk menyatukan ibu dan pamannya. Dia bertemu dengan seorang anak pamannya yang cantik dan jatuh cinta dengannya. Film ini juga memiliki adegan berkelahian yang cukup seru. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mengulasnya. Awal film memperlihatkan situasi di depan pengadilan. Polisi sedang berjaga-jaga karena akan dilaksanakan persidangan sebuah kasus. Dimana melibatkan dua orang pria yang memiliki pengaruh di kota itu. Pria pertama adalah Vera Pandian. Orang-orang yang mendukungnya terus berteriak memberi semangat. Dan pria yang kedua adalah Barsah Bai. Pendukungnya juga terus berteriak memberikan dukungan kepadanya. Mereka berdua turun dari mobil mereka dan terlihat ada pandangan saling beci di mata mereka. Mereka masing-masing juga memiliki saudara-saudara kandung yang selalu mendampingi dan mendukung mereka. Mereka saling bermusuhan. Penyebabnya adalah Saraswati. Terlihat seorang wanita keluar dari mobil. Saraswati adalah adik dari Vera Pandian. Sejak kecil mereka tidak memiliki ibu. Karena itu Vera Pandian mengurus Saraswati sejak kecil seperti seorang ibu. Dia mendidiknya dengan sangat baik. Dia telah merencanakan pernikahan untuk adiknya. Tetapi adiknya mencintai Barsah Bai. Takut berterus terang kepada kakaknya. Karena pacarnya muslim. Dia kawin lari dengan Barsah Bai. Menjadi muslim ikut suaminya. Mendengar itu, ayah mereka meninggal dunia. Setelah Pandian tidak tahan kehilangan ayahnya. Dia memotong kaki Barsah Bai. Karena marah kehilangan kakinya. Untuk mendapatkan harta milik Saraswati. Dia mengugatnya pengadilan. Karena itu, di antara kedua keluarga selalu terjadi permusuhan. Setelah 20 tahun, pengadilan memberi keputusan dan mendukung Barsah Bai. Harta keluarga milik Saraswati akhirnya menjadi milik mereka. Permusuhan mereka menjadi lebih tajam. Terlihat seorang pemuda selesai memimpin sebuah ritual. Dan akan pulang. Dia didatangi dua temannya dan katakan kepadanya. Pacarnya dibawa oleh pemuda bernama Sulaiman ke pap. Dan mereka bersenang-senang di sana. Dia menjadi marah. Siapa Sulaiman yang mereka bicarakan? Kita lanjutkan ceritanya. Di pap terlihat seorang pemuda sedang bergoyang dengan seorang wanita. Dia adalah Sulaiman. Jagoan kita pada volume ini. Besoknya, di kampus, si pria yang memimpin ritual agama kemarin bersama teman-temannya. Ngampiri Sulaiman dan teman-temannya. Dia marah-marah karena Sulaiman bersama wanita yang disukainya. Dari percakapan yang terjadi diketahui, ternyata mereka tidak berpacaran. Orang teman Sulaiman memancing emosi pria itu dia marah dan memukul dengan sebatang kayu. Temannya pura-pura kesakitan. Sulaiman berteriak memanggil polisi dan ambulans. Pria itu dan teman-temannya ketakutan dan mereka lari. Sulaiman dan teman-temannya tertawa senang. Ternyata, temannya tidak apa-apa. Terlihat bad sahbai dan saudara-saudaranya gembira karena mereka menang dalam persidangan. Tapi istrinya terlihat sedih. Sulaiman muncul. Dia adalah anak dari keluarga itu. Sulaiman melihat kesedihan di wajah ibunya. Dia bertanya kepada ibunya. Ibunya berdiri dan diam saja. Ayah Sulaiman ikut bertanya apa yang diinginkan istrinya. Sera Swati menjawab, dia menginginkan saudaranya. Dia melanjutkan, lupakan perselisihan ini dan mari kita hidup bahagia bersama. Semua saudara iparnya marah dan pergi. Mereka pasti belum menerima. Saudara mereka dipotong kakinya. Suaminya juga demikian. Dia menangis dan pergi. Sulaiman menyusul ibunya, Sera Swati. Sera Swati bilang ke Sulaiman. Dia berharap suatu hari paman dan ayahnya akan berbaikan. Namun dengan keputusan pengadilan ini, harapan itu menjadi tidak mungkin. Sulaiman menghibur ibunya dan bilang suatu waktu Tuhan pasti mempersatukan mereka. Serembungan pria menegur seorang petugas pemerintah yang sedang mengukur sesuatu. Rupanya, dia sedang mengukur untuk membuat saluran perbebaan untuk air bagi masyarakat di situ. Dia bilang bahwa dia melakukan atas perintah Tuhan Tera Pandian. Mereka marah dan menendangnya. Mereka kemudian akan membunuhnya. Untunglah Tera Pandian datang. Menendang pria yang akan membunuh petugas pemerintah itu. Dia terlempar. Tera Pandian mengampiri mereka dan hampir memukul pemimpin rombongan itu. Dia katakan, jangan ikut campur dalam masalah seluruh air. Dia mengancam mereka. Setelah Tera Pandian pergi, barulah pria itu bergumam. Saya akan melihat bagaimana Anda akan membangun saluran ini. Di rumahnya terlihat Tera Pandian marah-marah. Diketahui bahwa yang menghambat pembangunan saluran itu adalah Sakra Pandi. Dia juga marah-marah kepada pengacaranya karena mereka kalah dalam persidangan. Seorang ketua disitu menyarankan agar untuk menghilangkan hal-hal buruk dalam rumah ini. Mereka harus melakukan ritual bernama Macan Diagam. Setelah itu semuanya akan baik-baik saja. Istrinya menyetujui dan Tera Pandian mengiyakan. Tetua itu senang karena berpikir dia akan mendapatkan bonus. Karena itu Tera Pandian memanggil seorang pekerjanya yang bernama Pandi Yaraj. Dan Pandi Yaraj menyarankan untuk melakukan iaga mereka memerlukan pendeta yang baik. Yang memahami kitab suci dengan benar. Dia bilang dia akan menemukan orang seperti itu. Tera Pandian setuju dia menyuruh Pandi Yaraj untuk mencari pendetanya. Pandi Yaraj menelpon seorang pendeta dan meminta kesediaan untuk memimpin ritual tersebut. Sayangnya pendeta itu sedang berada di Nepal. Mimpin upacara yang dilakukan Menteri Nepal. Dia bilang tidak usah khawatir. Karena anaknya Kristina Satri bisa melakukan semuanya. Dia infokan tempat kuliah anaknya agar Pandi Yaraj bisa pergi dan bertemu dengan anaknya Kristina Satri. Kristina Satri malah ketakutan karena berpikir yang datang adalah intel polisi untuk menangkapnya atas kejadian pemukulan kemarin. Dia berbohong dan bilang agar Pandi Yaraj pergi ke blok C dan berteriak Sulaiman maka Kristina Satri akan datang. Dia bertanya mengapa? Jawab Kristina dia alerhi terhadap ritual dan pembujaan. Karena itu dia mengganti namanya menjadi Sulaiman. Pandi Yaraj percaya dan pergi. Dia berteriak keras dengan memanggil nama Sulaiman. Sulaiman datang. Pandi memberikan salam dengan mengatakan salam Tuhan Kristina Satri. Sulaiman menjadi heran dan bilang dia bukan Kristina Satri. Tapi Pandi tetap berkeras dan meminta dia untuk melakukan ritual. Saat dia akan pergi Pandi bilang ritual dilakukan di rumah Tuhan Fera Pandian. Mendengar nama pemannya Sulaiman berbalik. Saat Sulaiman berbalik yang ada di pikiran Pandi Sulaiman berbalik karena Fera Pandian orang kaya. Karena itu dia akan memberikan bayaran yang tinggi. Sulaiman kemudian mengaku bahwa dia adalah Kristina Satri dan dia akan melakukan ritual. Pandi senang dan berterima kasih. Dia bilang akan memberitahu tanggalnya dan dia pun pergi. Sulaiman bilang ke temannya punya kesempatan untuk memenuhi harapan ibunya. Dia pulang dan berbohong kepada ayah dan ibunya dia akan pergi ke akademi olahraga untuk beberapa hari. Ayahnya setuju, dia kemudian mencari kelompok pendeta yang biasanya melakukan yagam untuk bersama-sama dengan dia. Bagaimana kemudian lanjutan cerita ini? Sulaiman adalah seorang muslim tetapi akan melakukan upacara yagam ritual dari agama lain. Apakah dia akan berhasil? Simak terus kelanjutan cerita ini. Sementara itu di rumah Fera Pandian, seorang wanita berlari masuk rumah sambil menangis. Rupanya saat dia di pasar, ada seorang pria berusaha untuk memperkosanya. Dia lolos dan berlari pulang. Fera Pandian menyuruh anak buahnya untuk membawa pria itu. Saat anak buahnya balik bersama pria itu, bersamaan Sulaiman tiba dengan rombongan pendetanya. Dan mereka menyaksikan pria itu dipukul. Teman Sulaiman ketakutan dan akan pergi tetapi Sulaiman menahannya. Pria itu kemudian dicukur sampai botak. Fera Pandian bilang, hari ini hanya kepalamu yang botak. Jika masih menyentuh gadis lagi, kepalamu yang akan dipenggal. Pria itu kemudian disuruh pergi. Pandi memperkenalkan kelompok pendeta yang baru tiba kepada Fera Pandian. Sulaiman memberi salam dan dia hampir mengucapkan salam muslim. Mereka terkejut tetapi dia mampu bersilat tidak sehingga situasinya bisa diamankan. Pandi juga memperkenalkan Fera Pandian. Sulaiman menatap pamannya dengan perasaan senang. Karena sudah 20 tahun barulah dia melihat pamannya. Mereka kemudian diantar ke kamar mereka. Pandi kemudian memanggil anaknya aparnya untuk diperkenalkan kepada Sulaiman dan teman-temannya. Sulaiman dan temannya sangat terkejut dan menyembunyikan wajah mereka. Karena aparnya ternyata teman kuliah mereka. Nah dari situ sepontan menyapa hai Sulaiman. Sulaiman memberikan disyarat agar aparna diam. Mereka kemudian dikenalkan kepada aparna. Aparna pura pura tidak mengenal mereka. Pandi menyuruh anaknya untuk meminta barakat kepada krisna sastri. Saat aparna memegang kaki Sulaiman dia mencubitnya. Sulaiman terkejut menahan perih. Aparna memberikan minuman untuk Sulaiman dan temannya. Sulaiman memohon agar aparna jangan memberitahu siapapun tentang mereka. Aparna mengiyahkan dan berjanji. Sementara itu di rumah sakrapandi mereka marah-marah karena pria yang dicukur botak ternyata saudara mereka. Mereka marah-marah dan berencana untuk membalas. Terlihat seorang gadis cantik sedang menyalahkan pelita-pelita di rumah Fera Pandian. Sulaiman dan seorang temannya tiba. Mereka terkagum-kagum melihat gadis cantik itu. Mereka penasaran karena tidak bisa melihat wajah gadis cantik itu. Saat se gadis akan pergi temannya bersiul dan gadis itu berbalik. Wow dia memang cantik. Sulaiman terpana dengan wajah cantik se gadis. Gadis itu terlihat marah dan mengampiri mereka. Mereka berdua saling menuduh karena sesiluan itu. Dia marah-marah dan kemudian pergi. Sulaiman mengagumi kecantikan gadis itu tetapi temannya mengingatkan bahwa jangan sampai mereka menjadi botak karena itu. Ritual akan dimulai. Sulaiman terlihat kebingungan karena bagaimana mungkin seorang muslim akan memimpin ritual Hindu. Teman-teman dari kelompok pendeta yang dia bawa mulai melakukan ritual. Sulaiman mengikuti tetapi terlihat dia salah mengucapkan mantra. Hal ini diperhatikan Sarmila gadis cantik anak pamannya itu. Dia kemudian mencurgai ada yang tidak beres. Sarmila menemui Sulaiman dan meminta agar dia bisa mengucapkan ayat-ayat dari kitab suci weda. Tetapi dengan kecerdikannya Sulaiman dapat melepas dari situasi itu dan dia pun pergi. Sarmila menemui kelompok pendeta teman-teman Sulaiman dan meminta agar saat ritual sedang berjalan dia akan memberikan isyarat dan mereka berhenti. Sehingga jika Sulaiman sendiri mengucapkan akan tertangkap basah bahwa dia salah mengucapkan ayat suci feda. Saat ritual sedang berlangsung Sarmila menumpuk pahanya dan mereka semua berhenti. Tapi Sulaiman juga ikut berhenti. Beberapa kali itu terjadi. Sarmila tidak mau kalah. Dia kemudian menyarankan kepada ayahnya agar pendeta lain berhenti untuk sementara dan biar Krishna Shastri saja yang memimpin. Di luar dugaan Sulaiman bisa memimpin seluruh ritual sampai selesai. Menyeran dan bertanya bagaimana Anda bisa mengucapkan mantra itu dengan benar. Sulaiman bilang dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Karena itu dia semalaman menghafal semua mantra itu dengan benar. Paman-paman Sulaiman dari ayahnya datang ke depan rumah Fira Pandian. Mereka melihat tanah milik Saraswati yang sudah mereka menangkan. Sulaiman sebagai Krishna Shastri sedang memimpin ritual. Dia sangat terkejut saat melihat ketiga pamannya di luar. Kambing yang mereka bawa berlari dan memasuki rumah Fira Pandian. Sulaiman dan temannya keluar untuk bersembunyi. Sayangnya kambing itu malah mengampiri mereka. Kedua paman dari ibunya keluar juga. Karena melihat tiga saudara dari badai sahbai. Mereka berlima ketemu dan berkelahi. Sulaiman melihat tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kemudian diusir dan pergi. Terlihat Fira Pandian dan saudara-saudaranya senang karena pembangunan seluruh air berjalan dengan baik. Mereka percaya itu terjadi karena doa-doa yang dilakukan dalam ritual oleh Krishna Shastri. Seorang pendeta temannya menyuruh Sulaiman untuk menaburkan air suci ke seluruh rumah. Sulaiman melakukan itu dengan mulai menaburkan air suci. Dia tidak sadar, masuk ke kamar Sarmila. Air itu kena Sarmila. Dia terkejut dan saat berbalik, handuk yang dia pakai terjatuh. Sebuah pemandangan indah terlihat oleh Sulaiman. Sarmila juga terkejut melihat Sulaiman. Dia memandang wajah Sulaiman tanpa sadar, handuknya terlepas. Sulaiman terkejut karena itu. Barulah Sarmila juga tersadar dan berteriak. Tapi Sulaiman mengingatkan agar dia memakai handuknya. Sarmila marah-marah dan menyuruh Sulaiman keluar. Tapi dia berbalik dan bilang, Nona, ini untuk pertama kalinya saya melihat. Akankah sesuatu terjadi pada saya? Dia terlihat menggoda Sarmila. Sarmila marah dan melemparnya. Terlihat Sulaiman duduk sambil membayangkan apa yang baru dia lihat. Teman pendetanya datang dan bertanya, Apa yang kamu lihat di langit? Sulaiman bilang, saya baru saja melihat bulan yang telanjang. Bersamaan Sarmila datang. Dia marah dan mengejar Sulaiman. Lakinya tersantuk di karpet, dia akan jatuh. Untunglah Sulaiman meraihnya. Tepat waktu mereka berdua jatuh dan dengan tidak sengaja Sarmila mencium Sulaiman. Sulaiman melihat foto ibunya yang diletakkan di gudang. Dia mengambilnya dan digantungkan di ruang tamu. Saat dia melakukan hal tersebut, Sarmila melihatnya. Waktu bersamaan pamannya Vera Pandian datang. Dia sangat marah melihat foto Sarah Swati di situ. Dia berteriak dan semua orang datang. Dia bertanya, Siapa yang menaruh foto di situ? Semua orang diam. Dia kemudian menyuruh untuk membuang foto itu. Sulaiman yang melihat foto ibunya dibuang hanya bisa meneteskan air mata. Lagi Vera Pandian bertanya lagi, Siapa yang meletakkan foto itu? Sulaiman maju dan akan mengakunya. Tetapi bersamaan Sarmila katakan, Bahwa dialah yang meletakkan foto itu. Ayahnya marah-marah dan pergi. Temannya bertanya kepada Sulaiman, Apa yang kamu pikirkan? Sulaiman bilang, Ibunya menyayangi mereka semua. Mengapa mereka sangat membenci ibuku? Keyakinannya bahwa dua keluarga ini akan bersatu kelihatannya tidak akan terjadi. Saat Sulaiman berdiri dan akan pergi, Dia berpapasan dengan Sarmila. Sarmila bertanya, Mengapa kamu menggantung foto itu? Sulaiman bilang, Jika foto bibimu terus disimpan di situ, Itu tidak baik bagi rumah ini. Dan dia pergi. Sarmila menatap kepergian Sulaiman dengan senyum. Sepertinya, Dia mulai menyukai Sulaiman. Krishna, sehistri asli menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya bertanya tentang ritual yang dilaksanakan di rumah Vera Pandian. Dia menjawab bahwa dia tidak melakukan ritual apapun. Ayahnya kemudian menelpon Pandia Raj. Dan bertanya, Apakah anak saya melakukan ritual dengan baik? Pandi menjawab bahwa anaknya melakukan ritual dengan baik. Sang pendeta kemudian mencurgai, Bahwa anaknya mungkin menyembunyikan pembayarannya untuk dirinya sendiri. Karena itu dia berbohong. Ayah Krishna Sastri menyuruh, Agar pembayaran jangan diberikan kepada anaknya, Tapi langsung kepada istrinya. Pandia Raj kemudian ke rumah Krishna Sastri untuk menyerahkan uangnya. Dia melihat foto Krishna Sastri, dia bertanya. Dan akhirnya dia tahu bahwa yang ada di rumah Vera Pandian, Itu bukan Krishna Sastri. Tapi Sulaiman, dia menjadi ketakutan. Karena ketakutan, dia kemudian berjanji bahwa sampai dengan upacara ini selesai, Sulaiman tetap menjadi Krishna Sastri. Dia tiba kembali ke rumah dan melihat Sulaiman sedang memimpin upacara. Semua orang memuji bahwa dia memimpin upacara dengan sangat baik. Paman-pamannya yang kecewa karena dipukul, Kemudian menyewa orang untuk menyerang keluarga para pandian. Mereka sedang menunggu untuk menyerang. Tapi tiba-tiba, Ada sekelompok orang malah menyerang dengan membabi buta. Mereka menggunakan pakaian macan. Saat seorang pamannya hampir terbunuh, Sulaiman datang dan menghajar mereka. Paman-pamannya dari ayahnya yang bersembunyi di semak-semat sangat terkejut. Mereka bilang, Dia terlihat seperti sulamen kita. Kul Sulaiman kemudian memukul dan menendang mereka satu persatu. Paman Sarmila melihat paman-pamannya Sulaiman yang sedang bersembunyi. Mereka pun lari. Dia kemudian berpikir bahwa yang menyerang mereka atas suruhan dari ayah Sulaiman. Sarmila disuruh pamannya untuk lari. Tetapi dia dikejar para penyerang mereka. Dia berteriak meminta bantu Krishna Shastri. Sulaiman datang dan menyelamatkan Sarmila. Dia menghajar mereka semua. Paman Sarmila kemudian melaporkan kepada Vera Pandian bahwa Badsah yang menyuruh orang-orang untuk membunuh mereka. Vera Pandian marah dan dengan anak buahnya akan menyerang orang tua Sulaiman. Sulaiman menghalangi dan memberikan saran agar selama pelaksanaan upacara ritual, jangan ada pertumpahan darah. Apa yang dibilang Sulaiman dikuatkan Ibu Sarmila. Akhirnya mereka mendengarkan dan perang pun dapat dihindari. Sementara itu Sakra Pandi memerai anak buahnya yang gagal menyerang keluarga Sarmila. Mereka tetap mencari cara untuk membunuh keluarga Sarmila dan menculik Sarmila. Terlihat paman-paman Sulaiman datang sembunyi-sembunyi ke rumah Vera Pandian. Mereka tentu ingin bertemu dengan Sulaiman dan memastikan bahwa itu adalah Sulaiman. Mereka memanggil nama Sulaiman. Dia berbalik dan melihat paman-pamannya. Dia terkejut dan menutup wajahnya. Dia lari dan dikejar ketiga pamannya. Mereka akhirnya bisa menghentikan Sulaiman dan bertanya mengapa Sulaiman ada di sini. Dia kemudian mencari dalih dengan berbagai alasan dan paman-pamannya percaya. Pembicaraan mereka didengar oleh Pandi. Paman-pamannya mengingatkan agar dia jangan lupa sholat. Dia bilang dia selalu sholat lima waktu. Terdengar suara atsan dan Sulaiman masuk kamar untuk sholat. Saat Sulaiman sholat terlihat oleh seorang ketua bernama Sarman. Dia pergi dan akan melapor kepada Vera Pandian. Sementara itu Sarmila yang sedang kasemaran. Dia menemui ayahnya dan akan memberitahu sesuatu kepada ayahnya. Saat bersamaan muncul Sarman. Sarman bilang kita tertipu. Untuk melakukan ritual, Pandi Yaraj membawa Krishna Shastri. Dia bukan seorang Brahmana, tapi seorang Muslim. Karena Pandi yang tidak percaya, Sarman meminta mereka untuk pergi dan membuktikannya. Rumah itu menjadi gempar. Semua orang pergi untuk membuktikannya. Pandi Yaraj gementaran. Karena mereka ketahuan. Apakah yang akan terjadi? Nonton terus video ini. Saat mereka tiba, terlihat Sulaiman sedang sholat. Mereka semua berdiri dan menunggu Sulaiman menyelesaikan sholatnya. Ini membuktikan, walaupun dalam keadaan marah, mereka tetap menghargai ibadah agama lain. Cerdasnya Sulaiman, dia juga telah menyiapkan salib dan sebuah alkitab. Dia keluarkan salib dan alkitabnya, kemudian seperti melakukan ritual agama Kristen. Mulutnya kumat kamit sambil membaca alkitab. Mereka makin terkejut dan heran, melihat apa yang dilakukan Sulaiman. Sarman kemudian berucap, dia bukan Hindu atau Muslim, dia Kristen. Sarman kena tampar, karena Pandian berkata, Krishna sastri apa perlunya berdoa agama lain. Sulaiman bilang, untuk kesejahteraan semua keluarga, saya melakukan ritual seperti ini. Saya melakukan namas sebagai seorang Muslim, saya berdoa sebagai seorang Kristen. Jika Anda merasa itu salah, saya minta maaf. Jika Anda pikir ini tidak ada artinya, silakan dilupakan. Fira Pandian bilang, Krishna sastri, saya menyukai ide Anda untuk menghormati semua agama. Tapi kamu sudah datang di sini, untuk candi agam. Lakukan itu dengan segala kemurnian. Mereka pun bubar. Terjadi masalah baru. Anak perempuan pendihara, Aparna menyatakan cintanya kepada Sulaiman. Sulaiman minta waktu dua hari untuk menjawab. Aparna mengancam, jika Sulaiman mengatakan tidak, dia akan membuka semua rahasia mereka. Terlihat Sarmila dan Aparna sedang mengobrol di kamar Sarmila. Masing-masing menanyakan pria yang mereka sukai. Masing-masing saling merahsiakan. Dalam situasi ini terjadi sebuah cerita. Sarmila akhirnya menyatakan bahwa dia menyukai Krishna sastri, dan hanya akan menikah dengannya. Aparna akhirnya mengalah. Saat Sulaiman dan Sarmila berada di pasar, Sulaiman melihat seorang laki-laki dari penyerang mereka yang memakai pakaian harimau. Dia kemudian mengejar laki-laki itu. Dia masuk ke suatu tempat, di mana semua yang berada di situ adalah teman-teman pria itu. Pria itu menyuruh teman-temannya untuk membunuh Sulaiman. Mereka kemudian menyerang Sulaiman. Seorang pria besar dan hitam dengan koloknya akan menepas Sulaiman. Sekali pukul, pria itu jatuh terlentang. Jadi perkelahian. Tapi seperti biasanya, jagoan kita berhasil mengalahkan mereka satu-satu. Pria yang dikejar tadi kabur dari tempat itu. Sulaiman mengambil rantai melemparkan, dan rantai itu menjerat leher pria tersebut. Singkat cerita, Sulaiman membawa pria tersebut ke rumah Fira Pandian. Fira Pandian akan membunuh pria itu. Dia memeluk kaki Fira Pandian dan mengatakan bahwa dia disuruh Sakra Pandi. Akhirnya Fira Pandian tahu, yang menyerang keluarganya bukan Barsabai, ayah. Sulaiman, tapi Sakra Pandi. Sakra Pandi berencana menculik Sarmila untuk dinikahkan dengan anaknya. Dia melepaskan pria itu untuk menyampaikan ancamannya kepada Sakra Pandi. Fira Pandian kemudian merencanakan pernikahan bagi Sarmila. Mengetahui hal itu, Sarmila akhirnya berterus terang, bahwa dia mencintai Krishna Sastri. Bunya marah dan menamparnya. Sarmila terus berbicara meyakinkan orang tuanya. Akhirnya, mereka menyetujui cintanya. Fira Pandian kemudian menyuruh adiknya, Deva, menemui orang tua Krishna Sastri. Pandi kembali panik, karena dia sudah tahu semua tentang Sulaiman. Singkat cerita, Paman Sarmila pergi ke rumah Krishna Sastri. Dengan segala cara dan mengorbankan sedikit uang, akhirnya Sulaiman dan temannya berada di rumah Krishna Sastri, menunggu Paman Sarmila. Pandi terkejut melihat Sulaiman dan temannya ada di situ. Paman Sarmila menyampaikan maksud mereka. Bukh Krishna Sastri setuju tentang perikahan itu. Mereka pun pulang. Sulaiman marah-marah dan menampar Sarmila. Dia marah karena Sarmila berterus terang kepada ayahnya tentang cinta mereka. Sarmila bilang, Apakah kamu tidak mencintai saya? Sulaiman akhirnya membuka semua rahasia di depan Sarmila. Dia bilang, Dia bukan Krishna Sastri tetapi Sulaiman. Sarmila sangat terkejut. Percakapan mereka juga didengar oleh teman-teman pendeta yang melakukan ritual bersama dia. Sulaiman melanjutkan, Saya putera Saraswati bibimu. Saya ingin mengurangi kemarahan Paman untuk menyatukan kedua keluarga. Saya masuk ke rumah ini. Saya tidak punya niat untuk mencintaimu. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Lupakan. Dengan tegas Sarmila bilang, Itu tidak mungkin bagi saya. Aku mencintaimu. Ketika tidak tahu siapa kamu. Sekarang, Saya tahu siapa kamu. Bagaimana saya akan melepaskan kamu. Pernikahan ini akan tetap berlangsung. Para pendeta yang sedang menguping memberikan support dan bilang, Tuhan memberkatimu. Mereka menghampiri Sulaiman dan Sarmila. Sulaiman meminta maaf kepada mereka. Mereka melanjutkan, Jika Anda ingin kami maafkan, Kamu harus menikah dengan Sarmila. Jangan katakan apapun. Mereka kemudian menyatukan tangan Sulaiman dan Sarmila. Bukti dukungan mereka kepada pasangan ini. Pendeta bilang, Tidak akan ada yang bisa memisahkan kalian berdua. Sulaiman datang menemui orang tua Krishna Sastri. Menjelaskan semua permasalahannya. Dan meminta bantuan mereka untuk dapat mendukung rencana pernikahan ini. Singkat cerita, Proses peminangan kemudian terjadi. Dan pernikahan pun dipersiapkan. Sulaiman kemudian mengatur strategi agar ibu, Ayah dan keluarganya bisa ada di pernikahan. Akhirnya Fira Pandian menyuruh adiknya untuk pergi dan mengundang Saraswati. Saat mereka tiba, terjadi ketegangan di awal. Namun karena wanita yang maju duluan, Suasana lebih dingin. Mereka meminta untuk bertemu Saraswati. Saraswati datang dan menangis bahagia. Melihat kehadiran saudara-saudaranya. Saat mereka di sana, Pandia Raj melihat foto Sulaiman. Dengan segera dia pergi dan berdiri menutup foto itu dari pandangan mereka. Suasana di rumah itu terlihat penuh dengan cinta dan kasih sayang persaudaraan. Sebesar apapun kemarahan dan kebencian dalam hati kita, Cinta akan mengalahkan segala galanya. Fad Sabai juga menyatakan, Wademi keponakannya dia akan hadir dalam acara pernikahan itu. Semua orang terlihat senang karena itu. Teman Sulaiman menyampaikan kekhawatirannya bahwa akan terjadi perkelahian besar saat kedua keluarga ini bertemu dan terbongkarnya rahasia yang mereka sembunyikan. Sulaiman bilang, Saya siap untuk pernikahan juga. Matian. Sulaiman kemudian menelpon Sakrapandi memberitahukan rencana pernikahan itu. Kemana semenasi Sakrapandi? Dia bilang, Fira Pandian akan membawa anaknya berdoa di kuil. Dewa siwa datang dan menculiknya. Ternyata keluarga Sarmila sedang berdoa di kuil. Sakrapandi dengan anak buahnya tiba. Mereka menunggu untuk menyerang Fira Pandian dan menculik Sarmila. Jadi perkelahian, mereka berusaha untuk menculik Sarmila. Sulaiman tiba di situ. Dia menyuruh temannya untuk menelpon ayahnya dan bilang, Bahwa dekat kuil siwa, Sulaiman diserang dan dipukul seseorang. Disengaja memancing agar ayahnya juga datang ke situ. Mereka datang dan melihat bukan Sulaiman yang diserang, tetapi Fira Pandian. Mereka akan pergi. Saraswati memohon agar mereka membantu saudaranya. Akhirnya mereka pergi dan membantu. Sulaiman sangat senang karena itu. Ayah dan pamannya kemudian membantu menghajar anak buah Sakrapandi. Adik-adik Fira Pandian dan Fira Pandian menjadi senang juga melihatnya. Pada sahabai, kena sabetan golok. Filamen marah dan ikut bergabung menghajar anak buah Sakrapandi. Mereka kemudian berusaha menculik Sarmila. Ibu Sulaiman terlempar dan pamannya spontan menolong saudaranya. Ini membuktikan bahwa ikatan kasih sayang adik dan kakak tidak akan pernah hilang walaupun amarah sebesar apapun. Anak Sakrapandi menyabit Sulaiman dengan golok. Ibunya berteriak, Sulaiman, Sulaiman. Jangan pamannya memanggil Krisnya Sastri. Pamannya berbalik dan memandang. Saraswati, wanita-wanita yang lain disitu juga terkejut dan terheran-heran. Fira Pandian bertanya siapa Sulaiman. Bunya bilang, itu anakku saudara. Fira Pandian dan istrinya sangat terkejut mendengarnya. Terlihat Sulaiman masih menghajar anak buah Sakrapandi. Ibu Sulaiman melanjutkan dia keponakanmu saudaraku. Sulaiman menghajar mereka semua dan mereka kabur. Sekarang dia harus berhadapan dengan pamannya. Pamannya berteriak, Krisnya Sastri. Sulaiman memegang tangan ibunya mendekat ke pamannya. Pamannya menarik bajunya dan bilang, Krisnya Sastri, mengapa anda membohongi kami seperti ini? Sulaiman bilang, ibu saya tidak mengajari saya untuk berbohong kepada anda. Tapi mengajari agar saya mencintai keluarga anda. Mendengarnya Fira Pandian melepas tangannya. Kesalahan apa yang dilakukan ibu Kupaman? Dia memang mencintai pernikahannya. Jika seseorang melakukan pembunuhan, dia akan dihukum 14 tahun. Tapi ibuku telah dihukum selama 22 tahun. Saya tidak mampu menahan rasa sakit ibu. Karena itu, saya datang ke rumah Paman. Saya tidak bermakut berbohong. Hanya ingin menyatukan dua keluarga ini. Embatan yang terjadi bukan kasta dan agama. Tapi ego, maafkan ibu Kupaman. Lidah semua orang tercekat dan diam. Mereka menjadi sadar akan kesalahan mereka. Terlebih Paman dan ayah Sulaiman. Fira Pandian memegang tangan Sulaiman. Bunya menangis melihatnya. Dia membelai rambut Saraswati dan memeluk saudara perempuannya. Yang sebenarnya dia rindukan selama 22 tahun ini. Mereka saling berpelukan dan menangis bahagia. Fira Pandian pergi memegang tangan iparnya pada sebaik. Mereka saling tersenyum dan berpelukan. Hancur lebur seluruh rasa marah dan dendam. Karena cinta persaudaraan yang lebih kuat. Sulaiman tersenyum bahagia. Keluarga mereka bersatu kembali. Dan kelimpun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton video ini. Sampai selesai. Pesan penting untuk kita semua. Perbedaan agama ataupun ras. Bukan penghalang untuk hadirnya cinta. Cinta dan kasih sayang akan mempersatukan semua orang di dunia ini. Tanpa membedakan agama, suku, ras dan golongan. Bahkan dari mana dia berasal. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.